PC Makassar diterpah badai cedera 8 pemain harus menepi saat latihan di lapangan Seh Yusof Kabupaten Goa pada Senin 21 November 2022 8 pemain tersebut yakni Everton Nascimento, Donald Bisa, Akbar Tanjung, Brian Cesar, Victor Detnan, Ananda Rehan, Samuel Simanjuntak, dan Yance Sayuri Para pemain ini harus latihan terpisah, mereka latihan dibimbing langsung fisioterapi tim Pelatih berkebangsaan Portugal ini coba mencari tahu penyebab sejumlah pemain alami cedera Dugaan awal porsi latihan yang berat diberikan kepada William Jan Plum CS pasca libur panjang Squad PC Makassar memang sempat diberi libur selama 20 hari pasca tragedikan juruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu 1 Oktober 2022 Makanya Tavaris saat ini coba buat porsi latihan seimbang Agar tidak ada lagi pemain cedera dan kebugaran pemain pun tetap terjaga Walau demikian, jurutaktik 42 tahun menilai cedera bagi pemain sepak hal yang wajar Olehnya itu Tavaris akan perbaiki dan seimbangkan porsi latihan Ia tidak ingin ada lagi pemain cedera ke depannya Di luar dari itu Tavaris berharap kompetisi Liga 1 2022-2023 bisa bergulir Supaya ada tujuan jelas latihan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!